PEMBICARA 1 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 Untuk membagi masker ya di beberapa titik lampu merah yang ada Di Wahena, di lampu merah AB dan Kota Raja Berikut terakhir akan kita bagikan masker di Mama Mama dan Bapak-Bapak di pasar Yoteva Dan kita semua tetap menjaga jarak Untuk menjaga tidak boleh ada persentuhan Supaya tetap kita melaksanakan tugas-tugas ini sesuai dengan protab kesehatan yang ada Ini masker luar biasa ya Kita baru 10 menit hari ini di lampu merah AB Tapi sudah hampir 500 masker sudah habis ya Semua berebut untuk mengambil masker Ya mudah-mudahan masker ini bermanfaat untuk mereka yang ingin sehat Yang membutuhkan Ya itu bagian dan kepedulian partai Hanura untuk masyarakat Terima kasih Ini kita terus Hanura kita gak bagi masker Semoga kebetulan Hanura bukan diproduksi tapi kita hadir bersama Harapan kita dapat bermanfaat walaupun hal yang kecil ini mudah-mudahan bermanfaat ke masyarakat Kemantan ketua DPD ya Kemantan ketua ya Kemantan ketua tapi juga sebagai calon ketua DPD Seperti ini ya Kita monggol sepeda Andropa 2 Dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih ke KKK News selaku mantan ketua DPD Dan juga beliau mau menjalankan diri kembali dan kami melihat bahwa beliau punya kontribusi luar biasa Dan Hanura terlibat dari semua pemuda Memudah potensial yang bergabung untuk besarkan Hanura di 2024 Dengan demikian kami mengucapkan banyak terima kasih Hari ini kegiatan tahap kedua Berkaitan dengan agenda partai dapat berjalan atas dasar kontribusi Jadi Pak KK News pokoknya selaku mantan ketua DPD Mungkin itu saja dan tahap ketiga Rencanakan kita lakukan selama ada COVID Kita akan berantah sama-sama Berpikir bahwa penanganan COVID-19 ini menjadi kepedulian kita Tidak hanya kepada profesional atau tenaga medis ya Kami tidak bisa berperang seperti mereka Berperang melawan COVID-19 seperti yang dilakukan oleh para dokter dan para medis ya Tetapi Hanura memiliki kepedulian untuk memberikan kontribusi Terkait dengan COVID-19 ya Lewat aksi-aksi nyata ya Dan dampak daripada COVID-19 ini ya Banyak orang yang hari ini berkekurangan ya Dan membutuhkan masker pun kita bisa menghitung ya Masker itu menjadi barang langka Yang dimiliki oleh Yang harus dimiliki oleh masyarakat kita yang peduli untuk kesehatan ya Nah oleh karena itu Hanura kami berpikir bahwa kami harus menjangkau Bagian-bagian yang tak terjangkau ya Bersama pemerintah ya Sebagai mitra partai yang ada Untuk kami memberikan masker ini kepada masyarakat secara gratis ya Secara gratis ya Yang mudah-mudah Hanura bisa membantu di Bangkala Mojek ini Masalah bantuan lah Dari pemerintah dari Perti Hanura Dan Bapak siapa? Perti Hanura Dan Bapak siapa? Dan Bapak? Dan Bapak Sakir Bagaimana jenakan sikap Bapak dengan apa yang kita lakukan hari ini? Ya kita bersyukur karena mendapatkan masker dari Perti Hanura Gratis? Gratis soalnya Semoga bermanfaat ya Ya Pak Ya Oke Semoga bermanfaat ya Satu Satu Hari pagi, besok cuci Bersanya pagi, begitu ya Masker dan ingin sehat ya Kita akan bagikan kepada semua masker Dan ini bagian yang kedua setelah dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 ya Partai Hanura Itu yang pertama sudah dilakukan pembagian sembako ya Dan yang kedua saat ini kita lakukan pembagian masker Yang ketiga itu akan juga ada aksi untuk pembagian sembako khusus untuk hamba-hamba Tuhan Yang hari ini mereka susah makan minum karena gereja semua ditutup ya Karena kalau masyarakat umum memiliki tempat usaha, ada kebun bisa ditanam Tapi hamba-hamba Tuhan itu sulit untuk mereka mendapatkan itu makanan ya Oleh karena itu kita akan membagi untuk sembako kepada hamba-hamba Tuhan khusus mereka yang memang betul-betul membutuhkan Kita akan mendata dan kita akan bagikan itu tahap ketiga yang kita akan kerjakan Jadi kami memiliki kepedulian yang besar terhadap COVID-19 ya Dan dampak daripada COVID-19 ini cukup besar bagi kehidupan sosial masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!